Jadi guys, di video kali ini kita mau ngebandingin ya guys ya Antara ikan yang harganya murah dan juga yang harganya mahal guys Awalnya aku mikir untuk membandingkan dengan predator Tapi ternyata di tempat ini ada ikan yang selain predator juga guys Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa buat di-subscribe dulu ya guys Supaya aku makin cepat lagi 2 juta subscribersnya Kalau udah subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya guys Let's go! Oke guys, jadi video kali ini aku lagi sama Kak Ricci ya Ah, body fish ini ya Akhirnya kita ketemu lagi Soalnya kita udah lama banget nih Nggak agendain tapi nggak Nggak, nggak apa-apa aku Namanya, dua-duanya kan kerja Kerja-kerja ya Rezeki kita ketemu hari ini ya Kak ya Iya, bener Dan terakhir kita kesini tuh pas ngambil barca gitu Kak Pas ngambil barca pun Kak Ricci-nya waktu itu lagi ada janji sama orang gitu Jadi nggak apa-apa Ya begitulah Namanya kerja ya Kak ya Namanya kerja Nah kita sekarang mau coba buat ini Kak Biar nggak bosan juga nih temen-temen Kalau misalnya gerbek-gerbek doang kan bisa aja Kita mau coba ngebedain ikan predator atau ikan yang Kak Ricci jual ini Yang dari paling murah sampai yang paling mahal Kak Nah gitu, thank you banget nih Kak Iqbal Jadi biar adek-adek temen-temen semua pada tau kalau di badai di sini Ada juga ikan murahnya Ada juga ikan murah juga ya Ada juga ikan Sultan doang ya, kagak ya Iya Kita aku mulai aja deh Kak ya Tadi aku udah sebet nanya-nanya juga nih race-race harganya Katanya ada yang harganya 100 ribu juga disini Kak Ada 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 kita mulai dari start 100 ribuan kita mulai ada dari Pibas 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 Pibby B&Pibas kita ada juga Pibby B&Dats itu startnya harga 100 ribuan aja Mana coba liat coba liat Sama tanknetnya CHF kita liat langsung Maafah dulu nih Pibas boleh Karena kuantiti jenisnya aja ada banyak, aku lagi ready sekitar 7-8 jenis Oh iya banyak juga ya Banyak 100 ribu yang mana nih Yang 100 ribu kita bilangin ya Iya nih, yang mana nih Ini kita disini ada PINIMA PINIMA ini PINIMA ini 150 ribu Oh 150 ribu, oke Apalagi nih Azul dan Orinoco nya juga 150 ribu Oh berarti startnya 150 ribu ya kaya Kalau misalnya Pibas ini ya Iya Oke 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 Cuman ini kan harga start Cuman kan kadang-kadang teman-teman pasti nego-nego Jadi sebenernya harga nih cuma kita sebut aja di Youtube Sebenernya aslinya pasti masih nego gitu loh Oh masih bisa nego Apalagi belinya lebih dari satu ya Apalagi lebih dari lima Iya kayak gitu Iya oke oke Akan kenanya ya 100 ribuan juga Ini untuk Pibas-Pibas nya Apalagi nih kak tadi ada Dats juga Ada Baby Dats Ada Baby Dats Dats 100 ribu emang Ih 100 ribu cuman ada Ini ada aku nih disini lagi AFK dia guys Gak apa-apa ya Gak apa-apa Sambil liat-liat aja Gak apa-apa yang mana nih Nih kak Eh itu Dats Ini Dats Ya ampun kecil banget Dan ini Dats Sumatra Oh iya Ya ampun kecil banget ya ini ya Semua yang gradenya 4 bar B Di sini ukurannya 34 cm nih Kalau kayak gak liat Ini serentak sama 100 kak Apa ada yang lebih kualitas bagus Lebih beda atau gimana Kualitas bagusnya 300 ribuan Oh ya agak beda ya guys Cuman ya startnya dari 100 ribu Tapi yang startnya 1000 juga Ada kemungkinan bagus juga gak ke depannya Kalau ngawatnya balik Ada ada Dia tetap 4 bar kok Cuman dia gak nyambung aja Tuh guys disitu-situ ya Sorry ya nih Gak apa-apa Gak apa-apa Kecil-kecil nih kita Ini emang sengaja kak dikasih daun-daun seperti itu Iya karena membuat dia nyaman Semakin Banyak 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 Gak nyangka Gak nyangka Ada berapa ekor Ada berapa ekor tau gak kak awalnya masukin kesini 100 ada gak Awalnya 290 ekor Tau udah berapa sekarang Jadi sekarang mungkin sekitar 200 ekoran tuh masih Mungkin 170 sampai 200 ekor masih ada Kayak yang sepi ya Padahal pada ngumpet dia Karena ikannya masih kecil Dan sebenarnya dia kalau digelapin baru aktif Karena kita keperluan syuting kita nyalahin Jadi pada ngumpet Terus apa lagi nih kak yang 100 ribu kak ada lagi gak? Ada Chinese hyphen di luar Buat ngasihin kolam-kolam Bentar aku kasih lampu ya kak Ada juga ternyata yang 100 ribu guys Tadi kan ada dari 150-100 Ini yang 100 ribu juga Oh di luar juga masih banyak ya kak ya Masih Masih Ayo kita Overload di dalam di luar Di luar ya guys Menambah Menambah Bahkan di atas aja waktu itu kan ada ya barca Masih ada Jadi sekarang kita gantikan Barca nya udah pada laku Sisa Nanti kita lihat di atas ada Gila itu banyak banget barca kemarin loh guys Ada laku semua sama dia Emang mengerikan Nah ini juga 100 ribu kak 100 ribu Ini Chinese hyphen Ini ukuran 11 cm Oh iya Itu harganya 125 ribu 125 ribu Terus di bicep albino Ini syelphine kleko Berapa tuh? Ini cuma 90 ribu Oh Jadi dibawa Oh itu paling murah kayaknya Lagi paling murah 100 ribu kurang dikit Ini kenapa nih tiba-tiba ada ikan apa nih Ikan emas Ikan koi nih Kenapa nih kak? Ikan koi Iya kak Botok aja lah Bawa no Bisa udah bawa Tiba-tiba ada ikan koi nih Jadi dia ini ceritanya waktu itu kecil Sekarang apa aja dimakan Sama dia jadi monster Jadi mau gede juga dia ya? Iya jadi bingung kita tempatnya Dioper kemana-mana Kalau digabungin sama ikan kecil Pakannya habis sama dia Terus FYI nih guys ya Tadi kan tiba-tiba Kita kan disamperin sama anjing nih Terus anjingnya ditaruh disini Dari tadi gak kemana-mana kak? Emang ini tempat safe place dia nih? Kalau misalnya ada pengunjung yang kurang nyaman sama anjing Taruh sini dia nih? Jadi dia ini alarm kita ini nih Larm kita Iya Dia kecil-kecil gini Kalau ngegong-gong kaget aku kayak sumpah deh Ini Rp100.000 tadi udah ya kak ya? Sekarang next kita mau yang Rp250.000 katanya ada kak? Rp250.000 ada Ini disini ada Disini ada American Red Flag Tail ya Tuh dia Tuh pepeng Warna dasinya merah Kelihatan Iya Rp250.000 Rp250.000 ya? Yes Ukurannya yang segitu ya kak? Iya ini 11-12 cm Yang Aku tertarik banget Sama singkat koi-koi ini Iya ini Ya ampun Terfly Koi Platinum Kalau yang Rp250.000 ada lagi kak? Rp250.000 kita punya Lucio Barbus Albino Di mana tuh? Di dalam Gak apa-apa, bolak-balik aja gak apa-apa Santai aja kita bolak-balik guys ya Yang penting kita tahu nih dari range-range harganya tuh berapa gitu Rp250.000 Oh ini? Iya ini Rp250.000 ukuran 10 cm Lucio Barbus Albino Nanti contoh gedenya ada di luar Lucio Barbus Albino Lucio Barbus Albino Barbus Albino Oh iya Aku kira kayak Renfin-Renfin gitu ya pas kecilnya mirip-mirip Renfin Albino ya? Bener Tapi nanti kita ada contoh gedenya 32 cm Bisa gede berarti ya lumayan ini ya? Bisa sampai 90 cm kalau gak salah Rp250.000 apa lagi nih kak? Rp250.000 ada lagi dong Biasanya banyak soalnya kalau di Y guys ya Iya banyak dong Nih 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 Oh yang kecil-kecil ini Ini sama kayak yang tadi di luar Ini Butterfly Coi Platinum Tapi ini ada beberapa warna Yang ini yang orange Iya 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 ada yang orange juga kak? Ini yang super black Oh iya iya Sama ada yang panda Yang panda tuh kayak gini Tapi sama harganya kali ini? Sama abu-abu Sama yang platinum juga sama berarti harganya? Sama Rp250.000an Umbung saiznya masih kecil Ini under 10 cm ya? Iya 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 Jadi sekitar 7 sampai 10 cm Jadi kumpay itu slayer kak ya? Kumpay slayer Dia short body-nya tuh kayak super short body gitu lah Apa nih? Apa balon nih orang ngomongnya? Ada yang bilang balon Tapi aku jujur ngimportnya pengennya yang short body aja Karena kalau yang balon terlalu mirip sama koki kak Iya bener juga sih Ini aja udah kelihatan kayak koki guys Iya gitu Lucu 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 Ini udah 100 ribu nih Rp250.000an Oke ada lagi gak kak? Ada 100 ribu kak? Siapa tau ada lagi Oh kita ada Phoenix Barf di luar Di luar lagi? Di luar lagi Bukan-bukan gak apa-apa guys Gak apa-apa Nanti kita kasih lihat ya Ini dia Ini 250 ribu Phoenix Barf ukurannya kurang lebih 8 ya Kayak water ya? Iya 6 x 8 cm Contoh gedenya Sorry ya kak Soalnya kita ngeliatnya kayak gitu Memang ini keluarga itu order Oh ngomong masih satu keluarga? Masih satu keluarga Nggak tau bahasa kerennya tuh Masher Oh masher oh iya Itu diskes-diskes di belakang juga 250 ribu kak Oh iya ada diskes di belakang Ukurannya 4 sampai 5 inch Itu ada red melon sama blue diamond Aku lagi belajar nih jualan ikan-ikan cantik Iya bener-bener Walaupun perawatannya kurang tapi warna boleh diadul lah Mantap sih warnanya sih guys Karena kebiasaan megang ikan galak Per dator biasanya ya Makanannya daging-dagingan Kalau diskes ini kan Burger Aneh ya namanya Burger Diskes Nggak namanya Burger Diskes Ya sudah 250 400 deh 450, 400 deh ada 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 Yang deket-deket sini dulu ada nggak? Deket-deket sini dulu Kita loncat ke Gurame Sabah itu 450 ribu kak Oh ini Gurame Sabah ya? Iya Wih ada guys Di waktu dulu aku pernah lagi nyari banget Gurame Sabah susah kak Ya sekarang ada Ini ukurannya 17 cm 450 ribu kak Jadi Gurame Sabah tuh bagus gitu Ekornya tuh kayak ada merah-merah gitu ya Iya Keren sih guys Terus kita kalau bosen sama yang kayak Gurame kita ke white bar Ini 400 juga nih? White bar 400 400 tuh guys white bar Eh yang ini ya? Iya yang kecilnya Apa-apa masih kelihatan lah Masih kelihatan lah Tuh ada white bar yang kecil Aku semisal abim dulu ya White bar-nya ini ukurannya kurang lebih 10 sampai 12 cm ya? 10 sampai 12 cm masih sama tuh Kalau yang udah gini-gini udah beda nih Iya yang kayak gini udah 750 Yang kecil-kecilnya 400 ribu Karena membesarkan itu butuh Biaya waktu dan resiko Iya betul sekali Iya betul sekali Ada lagi kak yang kak? 400 ribuan Julieny bar Oh ini Julieny Ini ukurannya 16 cm kurang lebih 400 ribu Aku gak nyangka pernah gak sengaja liat di suma nep Julieny Ternyata bisa gede banget guys Gila loh gede banget loh Sangat besar kak Iya dan mahal banget kalau udah gede itu ya Sampai 1,5 meter dia 100 ribu 100,5 meter Berapa juta ya Ditya? Lebih dari 5 juta kayaknya Apa 10 ya? Lebih Pokoknya 5 juta lebih Kurang lebih Barang banget sih Soalnya waktunya katanya ini berapa lama ngegedeinnya? Bener Lebih dari 7 tahun gak tadi? Lebih Barang sama Nah ini pleko yang gedeannya juga 400 ribu Oh ini 400 ribu juga nih Iya ini pleko besarnya nih Yang 30 cm Sama ya di bawah juga kak? Ada pleko-pleko juga nih sama Sama Ini pleko jenis apa sih kak? Ini Sailfin Pleko Ghibisep Albino Oh oke 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 Tuh keliatan lah Keren keren Warnanya juga dia kena lampu Sisiknya tuh bersih Keren kena lampu terang Sisiknya makin terang Oke 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 Yang 400an ya Ada lagi kak yang 400an kak? 400an Ini kita ada caveat yang grade B nya Oh yang grade B nya 400? Bukan yang King ya Bukan yang King ya Itu 400an nih Gedeo nih Nih satu Oh iyee Kalau yang King kan yang kayak gini Berapa tuh yang King tuh penasaran? Ini 850 Oke 2 kali lipat lebih ya yang King ya? Soalnya emang jauh sih Maksudnya dari body nya juga dia lebih kayak King gitu ya Bentuk mukanya sama jidatnya tuh beda bak Iya 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 Kalau yang asal short body ada tuh murah Kagak nyangka sih kalau ini caveat gitu Kalau misalnya dia yang King tadi Iya Oke ini yang 400 Next yang 650an deh gak? 650an 750an Di sini ada gak? Di sini ada banget Ada banget Harus minahin lampu lagi Maaf-maaf nih kak ya Enggak nih sebenernya Harusnya kan kita punya stop lampu semua ya Cuman berhubung pada putus jadi matu aku Hehehe Tapi aku juga sama di rumah juga putus Cabut stop Ada kan kalau misalnya putus kan kita juga suka males langsung ganti gitu loh gak? Tadi itu di harga 650an ya 650an ada kita ada tambah kuy 26 cm Ini Black Paku Iya Black Paku Dengan cocok gede bisa sampai 1 meter dan berat lebih dari 60 kg Wih gila 60 kg tuh Wah kebel Kau udah 60 kg jualnya perekor apa per kilo tuh? Waduh gila banget Gila 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 Rata-rata mereka cocok untuk dijadikan kolam pancing Karena memang tenaganya sama daya tariknya sih Pernah ada gak kak yang beli disini buat kolam pancing itu kak? Ada Ada Gila sih ada Ada aja Karena mereka mau ngebandingin lidahnya sama bawal pasar Iya Dan Farikannya katanya mantep nih Farah sangat mantep Wah gila guys ya Koncat ke arwana nih kak Ini juga rencananya kita juga mau ngambil dari sini Tapi dipancing gus Bener-bener langsung ngerasain gimana Apa ada arwana juga disini kak? Arwana 600an juga nih 600 ribu pas 600 ribu pas Ini arwana ini nih? Silver albino Ukurannya 35-37 cm Dulu aku waktu dulu sempet beli sejuta setengah masih kecil banget dulu Iya Ini 35-37 cm 600 ribu aja 600 ribu? Murah ga ya? Murah banget Next, next, next Apalagi nih? Ada lagi gak enor 700? Kurang dikit ya Ini ada 550 ribu nih Oh kagok guys Kagok, kagok Nanggung Nanggung ya Ini harga Oh 700 ribu? Apa itu? Oksidora Snigger Bentar aku Aku minta serokan kecil nih dia dapet Itu Oksidora Snigger guys Ada Oksidora Snigger guys Di belakang guys Kita usir dulu Emang dia tipe-tipe Apa ya? Kayak tipe-tipe mepet filter ya guys? Bener-bener banget guys Kita mau lihat ya Oksidora Snigger nya tuh gimana ya guys Bentuknya ya Ini Ukurannya 30 cm 32 cm Harganya 700 ribu guys Oke mantep sih Patin Aldi No Shores bodynya ini 550 ribu Ukuran 22 cm Oh ada 550 ribu juga disitu Sekarangnya kita spill-spill yang ada disini Agaknya siapa tau temen-temen juga ada yang tertarik nih Iya, iya, iya Bisa gede ya Oksidora Snigger ya Kak ya? Bisa, bisa gede banget Sampai 120-130 cm Di sini Oksidora Snigger Gede-gede guys Maksudnya ini berpotensi gede-gede nih Di belakang ya? Susah ya dapet stok shotnya ya Nah apa-apa, aman sih Itu keren sih Udah mantep banget lah Oke deh Tadi di Harga Kalau cuma kebetulan Tadi 600 ya Kak ya Iya Terusnya ada yang 500 juga si Patin Kita langsung cari harga berapa lagi Kak? Kalau yang sejuta deh Sejuta deh Sejuta? Yang deket-deket sini ini Feifeng Feifeng yang gede-gede nya 1 juta Kak Ukurannya 26-28 cm Ngegedein dari sekecil tadi sampai segedein lumayan lah Kak ya waktunya Satu tahun Kak Satu tahun ya Satu tahun Dan itu kalau gak mati Kak Kalau mati gak jadi gede dia Kalau mati ya jadi buntung gitu guys ya Ini sejuta nih kalau di sini nih Kalau yang di sini ada Kak? Ada, ini Lucio Barbus yang gedenya Itu 1,1 kak Ternyata di luar juga banyak ya guys ya Banyak dong 32 cm harganya di 1,1 kak Tapi memang tidak seperti Redfin gedenya ya guys Ini memang bagus sekali gitu ya Dan mukanya baik Mukanya baik terusnya warganya gemo ya Dan kalau yang punya kolam ini bakal jadi warna yang bagus banget buat kolam Karena dia rada nge-pink gitu Jadi variasi gitu ya di kolamnya Iya warnanya rada nge-pink kuning gitu Oke-oke ada lagi Kak yang sejutaan di sini Kak? Satu jutaan di sini kayaknya habis Yaudah gak apa-apa kita langsung masuk aja deh ke dalamnya Kita langsung masuk aja guys Langsung masuk aja ya Ini tadi harga sejuta ya Kak ya? Satu jutaan Apaan nih di sini nih Kak? Kita punya Phoenix Barb 25 cm harganya satu juta Hmm iya 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 Amala ya? Bukannya Masih sejenis lah sama Amala Mas share guys Mas share ya iya iya Ini aku tau yang kayak gini-gini dari Fajar Arief nih aku nih Dia punya begini-gini Phoenix Barb Ada Torsinensis juga harganya segitu Eh Phoenix Barb ini yang gedenya jadi merah gitu kan yang punya Fajar Arief itu bukan sih Benar Yang mukanya merah ya? Mukanya merah dayungnya merah Aku ini short body itu satu ekor kalau keliatan Oh iya Short body Vendek Itu short body itu emang Yang pesennya short body apa dia tiba-tiba ada short body? Tiba-tiba ada short body aja Tiba-tiba ada short body aja Gokian Gokian mantap sih Ada lagi Kak XC? Ini King Kong Perot King Kong Perot Ya salah satu jenis King Kong Perot yang paling sering banyak dipalsukan Kenapa dipalsukan Kenapa dipalsukan? Karena katanya King Kong Perot Karena katanya King Kong Perot Karena diinginkan tapi dipalsukan Gimana gimana tuh? Jadi King Kong Perot ini banyak di hybrid Dengan Midas Ciklit Wah Nah sehingga ukurannya memang jadi bisa lebih besar seperti Midas Ciklit Yang ukurannya bisa segede Oscar Tapi gennya jadi tidak pure Dan sifat agresifnya mulai keluar Jadi acak-acakan gitu ya waktunya sifatnya gitu ya Rusak Jadi rusak Jadi rusak ya Kalau ini pure ini gak? Harganya 18-19 cm di harga 1,1 juta 1,1 juta ya Nah itu yang di pojok lagi sepasang tuh Ada telurnya tuh di kiri Oh iya ada telurnya Oh iya ada telurnya Emang makan netes ya Kak? Gak mungkin Gak mungkin soalnya banyak gini Karena ini banyak mengganggu Yang mengganggu ya Mungkin netes Gimana setelah netes pasti dipanen sama mereka Sebelum makan ya? Iya bener-bener Sebelum netes juga kadang suka dicemilin kan Apa nih? Ciri-cirinya Lihat Ini jantannya yang mulai ngusir-ngusirin tuh Itu pasti pasangannya tuh Oh iya bener Oh iya Yang warnanya ngedrop itu pasti betinanya Walah Jadi mereka udah pasti sepasang tuh Jadi bukan berarti dia istilahnya jelek gimana enggak Emang kayak gini akan secara alami ya? Karena lagi masa Apa? Melahirkan Tapi malah jadi ini nih Malah jadi temen-temen yang mau sepasang nih Udah Udah proven nih nih Udah proven Udah proven nih walaupun anaknya belum menetas Oke oke Ada lagi gak yang sejuta disini Kak? Satu jutaan disini gak ada Kita mungkin geser ke tank lain Ada di pespebasan impor yang harganya satu juta juga Biasanya kalo yang impor gitu dia warnanya lebih beda gitu Tapi kebetulan ini yang size kecilnya Karena kalo dimasukin yang size gedenya Tidak ada yang kuat bayar Ada 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 Cuman ini apa maksudnya Kayak sini ya Istilahnya apa sih? Versi ekonominya lah Versi ekonominya Lebih kecil gitu Ini ada Fogo Peacock bus Fogo Oh ya Fogo Fogo lumayan sih katanya ya Fogo sangat-sangat lumayan Ini di harga 1 juta Kalo Temensis ada gak? Temensis ada Temensis itu tadi di harga 350 350 350 Beberapa juga harganya ada yang pada turun juga sih ya guysnya sebenernya ya? Iya karena sudah ada yang bisa diberi di Fogo ini sebenernya sekarang juga udah ada turun tapi tetep masih mewah Mewah sih Kalo di Peacock bus sekarang yang salah satu yang paling mewahnya sih Fogo ini ya? Iya ini 10-12 cm Stoknya sisa sekitar 7 ekoran per ekornya 1 juta Oke 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 ada lagi gak? 1 juta Kak? 1 juta Kita ke Biasanya kalo 1 juta di Kak Ricci lumayan banyak Juruense Catfish Mana itu? Juruense Catfish Juruense Catfish Juruense Catfish Nih ini dia Oh ini? Iya ini 1 juta nih Kak ukurannya sejari ini berapa? 8 cm, 9 cm, 10 cm ya segitulah Wah alaah dia bonus cacingnya Kak? Iya Bonus cacingnya Ini versi yang lagi mirip ini versi yang lagi tegak dulu Oh itu lagi tegak tuh Juruense Ya ampun itu Itu apa gak dicemilin ya? Akornya sama temennya ya dikira cacingnya Enggak itu panjang sepanjang gitu Iya panjang-panjang Abis-abis banget lagi Atau kita biasa bilangnya false tigrinus Jadi Aku kira tigrinus sih beda berarti Kak? Ini tigrinus Oh tigrinus ini Lebih mahal dikit Ya tigrinusnya ukuran segini dia 1,5 lebih mahal dikit Aku kira tigrinus loh ini beda ya? Beda Bedanya apa Kak? Kalo tigrinus sebenarnya lebih bersih dan delangnya lebih rapis Oh lebih tegas gitu ya Lebih tegas gitu ya Dia gak kayak garis ya Tapi kayak bar Lebih tebel ya Kalo garis kan lain ya Kalo dia bar gitu Kebiasanya lucu tuh guys ya Kayak kompakan gitu Pada gitu ke atas tuh Bener Berenangnya gitu Karena dia agak kurang nyaman ketika lampu nyala Kok pantesan? Harusnya dia ikan nocturnal Iya 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 Ada lagi gak nih yang sejuta nih? Kalo gak ada gak apa-apa gak gak usah dipaksakan Satu juta Aku mikir dulu ya Kayaknya gak ada Gak ada ya? Oke kita next guys ke harga selanjutnya Kayaknya ada tapi dia lupa guys yang aku rasa ya Ada sejuta setengahan deh sejuta setengahan Sejuta setengahan Tigrinus tadi udah gak sengaja Oh tigrinus tadi sejuta setengahan Oh ini satu juta nih kan lupa kan? Apa nih? Ini dia Alto Morinoco Oh ini biasanya dia jadi tanknet Barca deh Iya ini dia tanknete Canabarca Ini bisa gede Ini lumayan maksudnya Sangat-sangat lumayan Iya sebenernya ini masih kecil sih guys Ini kalo di Memphis dia salah satu ini ya kak ya Kayak yang populernya juga sih ini guys Ini satu ekornya aja Yang premiumnya bener yang premiumnya Satu juta di aku mungkin di luar lebih dari satu juta Bisa jadi Apalagi nih kak sejuta setengah kak tadi kak Sejuta setengah ya Oke kita ke sejuta setengah kita masuk ke Tigrinus udah kita ke Flavican Apa? Flavican Flavican Iya Flavican ini Mirip-mirip Tigrinus juga nih ya? Mirip-mirip banget Oh sama disana ada ntar yang suka makan mayat manusia Oh ada? Ada Oke mayat manusia ini juga ya guys Ini lebih dikit ya kak? Sorry banget ini sekitar 1,8 1,8 gak apa-apa lah guys Gak apa-apa Girain satu setengah 1,8 ini Yes masih masuk-masuk Ini Flavican 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 ukuran 15-17 cm di harga 1,8 cm Ini emang kayak gold Kayak gitu ya? Glossing gitu ya? Platinum Yes Pantesan Sebenernya warna aslinya itu apa ya? Kalau Flavican itu silvery Dibahas kesananya Iya, iya, iya Eh platinum ini Pele silver Enggak sih Ini warna aslinya dia memang begini kak Kok bagus banget ya? Memang sekantik ini kak? Bener Oh gila Ini katanya di alamnya bisa sampai 2 meter Oh gila Tapi jujur draw rate nya lambat sekali Aduh itu PR nya disitu ya Lambat, jadi jajanan awet Berarti sebenernya dia kalau agak gedean juga harganya udah agak beda jauh Loncapnya harganya gak mulai gak masuk akal kak Iya sih Soalnya gedenya lama katanya guys Flavican ini ya 1,8 cm Ada lagi kak? 1,5 cm 1,5 cm ya? 1,5 cm Kita ke GK Platinum yuk GK Platinum GK Platinum Ini Reta Tabapo sebenernya 1,5 juta Tapi bukan yang ini Kalo ini mah kayaknya cakep ya? Iya Yang ini 2,5 juta Cuman sayang ini matanya kemarin kena Woh Hampir langsung dia mungkin gak laku Reta Tabapo 1,5 juta di ukuran 18,20 cm Iya 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 Tapi merahnya mah bisa diadu lah ya Gila guys merah banget Itu gak usah dipakein pewarna udah merah Pedes 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 Ada lagi kak? Ada dong Ini dia Apa tuh? Man Eater nya Bagarius Yareli Oh tuh guys Garius guys Kelihatan gak? Iya 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 Ukurannya sekarang udah 22-23 cm Itu ada 1,2,3 Mungkin sekitar 5 ekoran lagi Eh ada banyak ternyata ya? Sederet Oh iya dia memang sukanya di pojokan Dia menghindari cahaya Kata ada lampu dari sisi sebelah sini Oh kalo lampunya Toro-Soro Dengar dia melak sini ya? Iya kesini bener Oke 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 Itu dia harga 1,5 juta Emang begitu lelelean Dia memang rata-rata nocturnal sih lelelean Bener Suka dibilang makan orang gitu Makan mayat orang gitu Jadi di tempat asalnya Dia itu dia sering Budayanya ya Kalo kita kan dikubur Mereka dihanyutkan ke sungai Oh Nah dihanyutkan ke sungai Muncul lah ikan-ikan ini Dengan size 2 meter 2 meter setengah 3 meter Oh iya 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 Jadi kepala manusia itu kayak Cep gitu aja Berarti gede banget ya dia ya? Gede banget Wah gila guys Makanannya mayat manusia Mengerikan sekali Oke oke Ada lagi gak kak nih yang 1,5 juta kak? 1,5 jutaan Kayaknya kita Oh Uaru Ciklit Uaru Ciklit Uaru Ciklit Ini Uaru Panda Uaru Panda Kemarin ini baru datang sekitar 1 minggu Sehingga beberapa Mungkin masih ada yang badannya Agak kurang mulus ya Oh iya 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 Ini lagi proses pengembukan Ukuran ya kurang lebih 10-12 cm Di harga 1,5 jutaan Berarti ini istilahnya masih kurus gitu ya kak ya? Iya ini masih kita heater gitu-gitu lah Masih belum copot heater lah Iya 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 Masih proses penstabilan Ini 1,5 jutaan Ini sekalian prosesor kondisinya gitu-gitu ya kak ya? Harus harus kak harus kak Kalau gak waduh Komplenan tinggi Dia pengalamannya itu sangat amat mantap sih kak Ada lagi kak 1,5 kak? 1,5 abis Abis Next deh guys ya tadi aku udah catut Ada yang 2 jutaan juga nih yang 2 jutaan 2 jutaan boleh kita ke Pari dulu Pari boleh Kita ke Black Diamond Hybrid yuk Ini Black Diamond Hybrid aku Di harga 2 jutaan ya kak? Oh 2 jutaan Sama Super Red aku juga 2 jutaan doang kok Oh iya ini 2 jutaan 2 jutaan Ada yang ini agak gede Yang ini agak gede itu di angka 2,5 Tapi yang kecilnya di 2,1 2,1 2 jutaan lah ya Beda size doang Iya 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 Ini Black Diamond Hybridnya Kena di angka 2,3 Kalau Black Diamond yang Purenya lebih mahal ya biasanya? Iya itu Purenya tuh Yang hitam putih Berapa tuh? Berapa tuh jadi kepo tuh? Itu 4 juta 4 juta tuh agak jauh sih guys Iya 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 Ini 2,3 Ya setengahnya Setengahnya ya Setengahnya lah Ada lagi kak yang 2 jutaan kak? Tadi kan pari udah nih apalagi nih Kita ke Viraiba Filamentosu Di mana tuh? Itu dia Itu dia semuanya? Itu semuanya? Semuanya Itu ada yang warnanya agak gelap Ada yang warnanya agak cerah gitu Sama itu jenisnya kak? Sama Sama Cuma variasi warnanya aja ya? Variasi warnanya aja Iya oke oke Harganya 2 jutaan 2 jutaan Itu makannya juga disini guys Selalu ada di makanan ya Selalu ada di makanan ya Selalu Biar ikannya tetap sehat Kapan aja mau makan tersedia Tapi emang dia Pakannya harus pakai pakan hidup Atau nggak juga kak? Karena kebiasaan dari kecil Kita ngegedein biar cepat kasih makan hidup Sekarang jadi susah Ngajarin ya makan beku Bisa sih tapi harus Bisa 1 minggu Bisa 2 minggu Oh iya iya Ada caranya khusus lagi ya? Ada caranya Biasanya orang-orang tuh Sukanya ngeliat dia berburu sih kak Kalau pelihara kayak gian sih Kalau ikan predator lebih baik Yang bisa ngejer ya Iya sih Biasanya sih kayak gitu Ada lagi kak? Yang di harga 2 jutaan kak? 2 jutaan Kita ke Redmamon yuk Redmamon ini 2,1 juta Redmamon ini salah satu istilahnya yang paling Yang paling apa ya? Dibadivis tuh yang paling ini disini ya? Yang paling disukai Iya 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 Karena jujur banyak orang yang jualan Redmamon Padahal itu Reddevil Boho Reddevil ya? Kok jauhnya parah sih? Reddevil sih di setu banyak sih Redmamon tuh bakal kayak begini Semerah ini, sejenok ini, sekotak ini Dan nggak ngerusak tank mat Maksudnya dia nggak nyerang Kalau Reddevil digabung sama ikan apa aja Abis ikan Bener 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 Invasif pula lagi Reddevil Murah banget lagi ya guys ya Ini 2,1 jutaan Jujur kemarin masuk hampir 20 ekor Dan sekarang sisa 2 ekor Jadi mohon maaf Stoknya sisa yang agak rombeng Yang rombeng ya Tapi ini juga Istilahnya bisa healing lagi ya? Nanti sabar Mungkin 1-2 minggu lagi kita rawatin Baru kita mulai posting ulang lagi Oh Jadi ini belum diposting gimana-gimana lagi Lagi di Ini bahasanya stok sisaan Karena yang lain udah pada dipilihin Yang cakepnya udah pada Tapi jangan salah guys Biasanya kalau pengalaman temen-temen gue Dicana-canaan Kan dulu aku suka review cana Stok sisaan itu biasanya Malah suka hoki gitu Iya justru Karena suka hoki juga loh kak Malah dia yang juara Gimana-gimana kalau misalnya Dia udah dirawat dengan baik Gak tau kenapa Jujurnya kalau Dia udah disini nginep mungkin 1 bulanan Fisik keliatan banget bedanya Mulai dari lebih gemuk Warna lebih cerah gitu Mungkin karena dia tau kita rawat kali ya Iya bener sih Pastinya juga memberikan yang terbaik lagi buat kita Sebenernya kan kayak binatang kayak gitu Kayak ada komunikasi tersendirinya gitu loh Bener-bener mahal Kalau kitanya yang gak bisa nangkep Mungkin jadinya jelek Tapi kan Kalau kita rawat dengan baik Biarin aja Dia mau ngebalesnya kayak gimana Terserah lagi Bener-bener guys Tadi yang 2 jutaan tuh Ada lagi kak yang 2 juta kak? 2 jutaan? Gak ada Gak ada ya? 3 juta kak 3 juta ya? Udah gapapa kita langsung naik aja ke 3 juta apa? Kita naik ke 3 juta kita ada Zebrina Trenicilla Zebrina ukuran 7 cm Zebrina sekecil ini udah 3 juta harganya? Oh ampun Oke Kita ada 6 ekor Iya, 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 iya Tuh selucu ini Sejinak ini Iya guys ya Tapi sekecil gini dia udah makan cere-cere gini kak? Dia udah masuk dia? Suruh dia, itu kerutnya gendut-gendut semua Bener juga sih Iya Bener juga sih Gak pernah dikasih makan yang lain cere itu doang Oh bener sih Zebrina ya guys ya? Oh alah Dia sekecil itu udah 3 juta ya berarti Berarti yang gede lumayan mahal dong Makal banget Sampai 7 sampai 8 juta Oh menarik banget Ada lagi kak yang 3 juta kak? Gak ada Gak ada ya? Gak ada Yaudah gapapa 3 juta terus gak ada Kita langsung naik ke 5 juta nih kak 5 juta kak 5 juta ya Ini under 5 juta kayak tadi Black Diamond Pure Oh ada Oh yang tadi 3,5 juta itu ya Terus kita ke Pearl Albino Pearl Albino, berapa tuh harganya tuh? Pearl Albino itu di harga 1 ekor 4 juta 4 juta, oke Tapi kalo sepasang kita kasih 7 juta 500 juta Biasanya yang betina lebih mahal ya dibanding jantannya Betinanya lebih mahal gitu Jadi misalkan 4 juta itu kalo mau ngecer jantannya aja Kalo betinanya aja 4,3 juta Oh lebih mahal biasanya guys Ya kalo beda 100 harinya tetep lebih mahal Tetep tetep lebih mahal Tetep tetep lebih mahal Tapi kalo mau murah gimana belinya? Beli sepasang aja itu 7,5 juta Ya lagi pula juga kan dia kan sudah bersama ya masa kita pindahkan ya Bener Hahaha Ada lagi gak yang harga 5 jutaan gak? Gak ada Gak ada ya? Kita mungkin ke 6 juta setengah itu ada 6 juta setengah ada apa tuh? 6 juta setengah kita main kesini Kesini lagi? Boleh guys kita lihat lagi apa tuh? Ini ada Irwini Tokatins Apa? Irwini Tokatins Ah Irwini Tokatins Apa itu guys? Oh walaah Itu kayaknya mahal deh yang putih-putih Ntar kita tanya deh ya Yang kuning-kuning itu keliatannya mahal Kalau mau dikobok yang ini 2 kita jauhin dulu Awas-awas nih ya Takutnya menyengat dia ya Iya Tapi kalo disini suka dibukain gak kak? Suka dipotong-potongin gak ininya kak? Si sengatan gitu-gitu ya kak? Iya Dede sini ya Gieser dulu deh Wih Gerakannya mahal ya Iya Ini dia Irwini Tokatins Irwini Tokatins Oh Tokatins Bedanya sama Irwini Biasa apa? Emang Irwini Biasa tuh gimana nih? Beda? Beda Se-Golden gitu Kok bagus ya Se-Golden itu Kok bagus ya dia ya? Sekuning ini emang Oh iya bener-bener Kalo yang Irwini Biasa suka ada juga kak disini? Ada Berapa tuh biasa harganya tuh? Beda berapa kali lipat lebih murah tuh? Paling cuman 500 ribu 500 ribu Beneran? Kok jauh ya? Oke guys Bisa dapet kira-kira berapa tuh biasanya Kak liat golden banget Oh gila sih itu bagus banget sih Ini golden banget Sampai gede gak kayak gitu kak? Makin gede makin kuning Walau Makin kecil warnanya masih lebih keruh Ini baru 25 cm-an Harganya 6,5 juta ya kan? Gila 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 Tapi nanti dia kalo udah masuk size size 45 cm ke atas Bakal lebih dominan kuningnya justru dibanding warna Makan banget 10 juta ada gak kak yang 10 juta? Kita langsung tanya yang 10 juta ada 10 juta ya? Iya ada gak? 10 juta Kita ada langvis albino Langvis albino? Oh di mana? Oh di atas? Boleh deh kita lihat guys 10 juta penasaran aku ya Ini dia 10 juta langvis albino Betul yang ini yang lebih gede ini harganya 11 juta Wah lebih beda ya guys Ini ada adek-adeknya di bawah Adik-adiknya di bawah dia ada nih Gak apa-apa kita lihat dulu aja fisiknya Oh nih fisiknya nih Kayak gini kurang lebih Nah ini yang 10 juta nih guys 10 juta nih adeknya nih Adeknya nih Sorry kak Oh iya sorry sorry Ini langvisnya berarti dia apa? Afrikan Afrikan langvis Afrikan langvisnya kalo yang albino dia jadi Jadi pricey banget ya Betul Tapi memang sejarang gitu mungkin ya kak? Memang Memang ini stok paling 1 tahun sekali dan ini cuma ada ready 5 ekor Tapi aku tuh tadi tuh ada sedikit kayak terdistraksi melihat ini nih guys Cana Barka digabungin maru Bener-bener ya Jadi itu marunya sebenernya dari kecil ya Iya Itu marunya dari kecil jujur aja dari 15 cm Oh Cuman karena disini makannya all you can eat ya All you can eat sih bener sih ya Bener Sama kemarin Barkanya sempet mulai mau kawin Sehingga yang jantannya berantem menghajar yang betina Cuman di musim kawin kali ini Apesnya si jantannya kalah Ini si jantan nih Oh iya Kalah dia lebih rombeng sedikit tuh Oh iya bener guys Iya dan saiznya si betina jadi lebih gede Oh iya Nah kemarin itu sempet kita sekat si betina bareng sama maru Biar makannya nggak sebanyak yang biasanya Oh iya iya Biar si jantannya kita power feeding dan saiznya Mulai mengimbangi lah Ini marunya so akrab loh ini kesel Hahaha Ini jangan distraksi juga ya biar mereka nggak berantem kali juga ya kak ya Iya iya Jadi kalau mau berantem ya itu ada marunya hajar dulu aja Oke Siap deh Apalagi ini ya abis 10 juta 20 juta ada kak? 20 juta ada tapi di bawah Oh ini 10 juta Ini 10 juta juga Ini 10 juta Apa nggak itu? Ini adalah Learyous Victus Oh Learyous Victus Ini ngakunya Learyous Victus Kayak gong jaksa gitu bukan? Iya tapi dia selvin Selvin catfish Jadi atasnya tuh Oh iya bener ya Selvin dia ya Dia punya ini Cuma ini karena versi obesitas ya Oh gemoy nih kak? Gemoy Jadi badannya Disini mau dikit banget sih Iya badannya harusnya nggak sekebal ini Jadi selvin atasnya tuh nggak keliatan gondrong banget Harusnya ini gondrong banget tuh Nah itu dia Tapi jujur aku ngeliatnya udah gondrong sih Kalo dia istilahnya proporsionalnya bagus dia lebih gondrong gitu ya Iya Karena badannya tipis Selvinnya tuh udah satu setengah kali lipat badannya Cuma nih kayak badannya aja udah sekebal ini Oke 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 Skinnya tuh cuman segini gitu kan bete gitu Oke 10 juta, 20 juta deh 20 juta 20 juta 20 juta Let's go Ini Black Diamond Hybrid Albino Atau kita bisa bilangnya Golden Diamond Golden Diamond Wow Ukurannya 22 cm Yang paling kecil 20-22 cm Itu ukurannya Eh di harga 20 juta per ekor 20 juta per ekor 40 juta sepasang 40 juta sepasang Kalo ngambil betinanya aja berapa tuh? Betinanya aja mungkin 25 jutaan 25 juta Sekitar segitu lah Oke lah guys ya Memang se-premium itu ya Ini paling mahal pari yang ada disini Kak? Sementara iya Oh Karena yang lebih mahalnya udah pesanan orang kemarin Wurupada kita kirim-kirimnya Oh oh Ada lagi kah yang 20 juta? 20 juta kita ke TSN Albino TSN Albino mana? TSN Albino nih Ini Kak TSN Albino nih? TSN Albino TSN Albino Dia lebih jarang dari RTC Albino kali? RTC Albino belum pernah ada Belum pernah ada Oh bercanda lagi Finally ada TSN Albino Matanya merah Badannya bersih gitu Sebenernya Pasarannya Kalo ini kan ada codet diatasnya tuh Masarannya sekitar 65-70 meter Yang bener Asli sampe semahal itu Asli Kalo TSN biasanya berapa tuh? TSN Albino biasanya 6.500-15.000 se-ekor Kak Dit Gila sih Kalo misalnya di Biawak mah ya Ya itu Biawak Farahnya Salvatore tuh Kalo gak salah Kak Kalo di Biawak Yang Albino nya tuh harganya Mahal banget gitu Maksudnya kan kalo yang Biawak biasanya kan murah Itu berarti model kayak gitu juga ya? Iya Jadi Kemarin itu Sempet ada stok yang beneran Albino Bersih Guning Matanya merah Itu 65-70 juta laku Udah laku Aku punya stok 3 ekor 3-3 nya udah laku Dan ini sisa 1 Yang Agak ada codetnya Adik kalo punya 65 juta beli TSN Albino ga nih? Hahaha Ikan lele Iya ikan lele Tapi yang namanya hobi mah Gak bisa diboongin tetep aja ya? Beneran Kayaknya mau tidur tuh Aduh Udah besok deh Aduh Akhirnya ujung-ujungnya dibeli juga guys Gila sih Bener banget Gila 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 Ini berapa tadi? 20 ya? 20 Kalo yang paling mahal deh Kak Langsung paling mahal disini Berapa disini yang paling mahal? Yang tadi kita udah skills Udah lewat sebenernya itu sih Oh yang Sultan itu? Iya Gila gila guys Sebenernya udah dispil sih harganya sih guys Cuman biar lebih Abdul Meningkarici aja ngomong Iya Itu bukan ga? Bener itu Tapi ini kita ke Black Diamond Thousand Islandnya dulu Oh ini juga mahal? Ini female 38 cm Udah laku Udah laku Harga lakunya 27 juta 27 juta Oke guys Ini yang tadi katanya paling mahal Sepertinya yang ini ya Yang tadi katanya udah laku Nah Ini dia Ini dia Bagarius Albino U58 cm Gila Ini aku jual di harga 55 juta Aduh gila 55 juta Gila guys 55 juta Gila guys 55 juta Jangan galak galak Jangan galak galak Lihat segede ini Tuh Tuh Ya 2 setengah serokan inilah Oh gila sih Ini gede juga sih Masih bisa gede lagi ini ya? Masih, masih Bagarius tuh yang tadi suka makan mayat itu kan? Bener dan ini versi Albino nya Gila guys Gitu Ini per ekornya 55 juta Dan cuma ada satu Cuma ada satu Dan jarang juga Aku gak pernah lihat Pertama kalinya lihat disini Secara langsung Dan cuma ada size ini Di Indonesia Cuma ada ini Jadi yang rata-rata Paling baru 40 cm 45 cm Ini yang terbesar nih Harusnya Tapi mungkin ada lah di hobis Hobis yang makannya lebih gila lagi Yang kita juga gak tau ya mungkin Maksudnya gak di expose juga sama dia ya Cuma setau ini yang ter expose Ini yang terbesar ya kak ya Fair ada cerai laut beku gak? Mereka kasih makan ini Iya Kita kasih makan pake tangan ya Ih ngeri sih Coba ya kita coba ya Takutnya kan ini main iter Tangannya kemakan juga gak ya? Ada ada Giginya tuh kayak duri kaktus Beneran Hati hati dong Udah guys kita coba lihat ya guys Kita coba ya Aku sih gak mau ya Kita coba ya Yang berikan dia makan ya Oke kita siapkan Guys kita mau hand speeding Lele termahal disini guys ya Ini lele gak masuk Lele dong Lele guys Jangan salah Mau gak dia? Aduh aku takut lagi Ibu berani gak? Ini Iya guys ini udah mulai Menganggap guys Ayo dong Antlur dadar beda ntar dah Wah Lagi ngambek dia Gara-gara diusik pake serokan tadi Bener-bener Tadi soalnya gak mau kita Beberapa kali ya Soalnya kita tetep diusik-usik kayak gitu ya Namanya juga hewan guys Ada maunya ada enggaknya Biasanya mau Kemarin kita ada Kalo gak mau gak akan segundutin ya kak Gak Kalo gak mau gak akan segundutin nih Oke jadi mungkin kayak gitu aja guys Untuk video kita kali ini Semoga temen-temen suka Ini aku kira stoknya lagi Gak begitu banyak Ternyata banyaknya ya Panjang nih video kak Ini panjang juga Berapa menit ya Aku juga bingung guys Tidak jauh-jauh Terima kasih juga ya kak ya Untuk waktunya Untuk semuanya juga Ini temen-temen yang mau order Bisa ke body fish ya kak ya Yes WA nya aku tulisin gak nih? Sangat-sangat boleh Tulis aja ya Kakak langsung nih yang balesin nanti nih Langsung aku sendiri Jangan di spam ya dedek Adik-adik nih ya Mohon kondisi ya Sampai jumpa di video selanjutnya guys Thank you guys